Beda nasib, Timnas Indonesia U22 dipuji masyarakat Kamboja, Thailand kena kritik Dari tahun pemain kaya pengalaman di tubuh Timnas U22 Indonesia Media Vietnam jagokan Timnas Indonesia U22 melenggang bulus Media Vietnam jagokan Timnas Indonesia U22 melenggang bulus ke sebi final SEA Games 2023 Ajang SEA Games 2023 untuk jabang olahraga sepak bola akan segera dimulai Tepatnya, Laga Perdana akan dikelar mulai besok pada Sabtu 29 April Di Laga Perdana, grup A Timnas Indonesia U22 akan melawan Filipina Jelang duel tersebut, Sohado VN pun memprediksi Timnas Indonesia U22 akan tampil cemerlang di fase grup Mereka akan melaju dengan bulus ke semifinal Dalam hal ini, Sohado VN pun menyebut tantangan sesungguhnya baru akan dihadapi Timnas Indonesia U22 di babak semifinal Sebab lawan-lawan berat menanti mereka jika lolos ke babak tersebut Jika lolos ke babak semifinal, Vita Suleiman CS memang akan melawan tim-tim kuat yang tergabung di Grube Mulai dari Vietnam, Thailand hingga Malaysia Dalam artikelnya, Sohado VN pun menyebut Timnas Indonesia U22 telah mempersiapkan diri dengan baik Untuk berlanggan di SEA Games kali ini Bukan hanya secara teknik dan fisik, pada siapan bahkan dilakukan Timnas Indonesia U22 Dika menjalani pesikotest khusus sebelum berangkat ke SEA Games Kamboja ini Dibadah tujuan tes tersebut disampaikan oleh pelatih Indra Syafri Yakni ingin melihat lebih dekat dari sisi pesikologis Dalam hal ini, Indra Syafri beranggapan kepribadian setiap orang berbeda Sehingga perlu dilatih dan berperilaku berbeda Selain itu, Indra pun ingin mengandalkan hasil tes Untuk melihat pemain mana yang paling cocok untuk posisi kapten Sementara itu jelang pertandingan pendana grup A ini Pelatih sekaligus dirteg PSSI Indra Syafri senang Karena seluruh pemainnya sedang dalam keadaan bugar Pasannya dengan persiapan yang lancar tersebut Maka timnas Indonesia U22 bisa diharapkan tampil maksimal Soal melawan Filipina U22 nanti Deretan pemain kaya pengalaman di tubuh timnas U22 Indonesia Yang pertama, Ananda Rehan PSM Makassar memiliki pemain muda berpotensi Yakni Ananda Rehan Meski masih berusia 19 tahun Jom terbang Ananda Rehan di PSM Makassar sudah sangat tinggi Pemain kelahiran 17 Desember 2001 ini tampil dalam 31 pertandingan Ananda Rehan pun juga telah membubukan 2 gol dan memastikan PSM Makassar meraih kemenangannya Catatan tersebut sudah cukup membawa Ananda Rehan menjadi pemain andalan timnas Indonesia U22 Kedua, Rio Fahmi Yang ketiga, Bagas Kava Keadaan Bagas Kava menjadi pesaing berat Rio Fahmi Keduanya bersaing memperbutkan posisi PKN Timnas Indonesia Bagas Kava adalah pemain berpengalaman di Liga 1 memperkuat Barito Putra Dimana bersama klub Laskar Antasari Bagas Kava membuat 30 penampilan Pemain berusia 21 tahun itu pun sukses menyumbangkan 1 gol dan 3 asis Yang keempat, Fajar Fatur Rahman Pemain berusia 21 tahun itu pun sukses menyumbangkan 1 gol dan 3 asis Pemain berusia 21 tahun ini tampil dalam 25 pertandingan dengan 2 gol dan 1 asis Perolehan tersebut sebenarnya mampu mengamankan posisi Fajar Fatur Rahman di Timnas Indonesia U22 Namun, ia harus bersaing dengan Rio Fahmi dan Bagas Kava Beda nasib, Timnas Indonesia U22 dipuji masyarakat Kamboja, Thailand kena kritik Baru beberapa hari mendara, Timnas Indonesia U22 sudah mendapatkan pujian dari masyarakat Kamboja Digabarkan media Vietnam Sohado VN pada Jumat 28 April Masyarakat Kamboja tidak puas dengan sikap Timnas Thailand yang tidak mengenakan barang yang diberikan dalam upacara penyambutan di bandara Yakni oleh pihak penyelenggara SEA Games 2023 Namun, berbeda dengan Timnas Thailand, Timnas Indonesia U22 langsung mengenakan barang itu Barang yang dimaksud adalah shell dengan beragam warna Setibanya di Kamboja, para pemain dan official tim memang mendapatkan sambutan dan diberikan shell tersebut Terlihat dalam foto di laman Sohado VN, skuat Timnas Vietnam U22 berfoto bersama di bandara Kamboja sambil mengenakan shell tersebut di lehernya Dan skuat Timnas Indonesia U22 pun demikian Dalam mengunggang PSAC di Instagram, terlihat Rizky Rido hingga sang pelatih Indra Shelfri mengenakan hingga melegang shell berkelir merah tersebut Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Timnas Thailand U22 Mereka berfoto bersama tanpa mengenakan shell tersebut Hal inilah yang menjadi sorotan masyarakat Kamboja Di jejaring sosial, penggemar Kamboja mengungkapkan ketidakpuasanya Ribuan komentar reaktif bermunculan Tulis Sohado VN Selain itu, beberapa netizen Kamboja pun juga menyoroti sikap pelatih Timnas Thailand U22, Isara Sritaro Yang kerap menyoroti cuaca panas di Kamboja Padahal Thailand sendiri diketahui sedang berada dalam cuaca panas juga Terima kasih telah menonton!